Hukum musik ini ternyata dibahas di buku-buku Fikih dalam Madhab Syafi'i. Jadi kalau mendengar ada orang yang berpendapat musik itu haram, dia ini tidak mengada-ngada. Dia tidak bikin-bikin. Kalau ada ulama yang menghalalkan, ada. Kita tidak mengingkarinya. Ada. Kita tidak menafikannya maksudnya. Bukan kini, tidak ada. Ada. Kita sudah sebutkan nama-nama mereka. Tapi ternyata kalau kita melihat ulama-ulama yang lebih berilmu, ternyata mereka berpendapat haram. Kita kalau mau jadi muqalit, mau ikut-ikutan, milih ulama yang paling berilmu. Kita kan tidak tahu. Anda tidak tahu dalilnya. Anda tidak paham. Anda tidak bisa baca kitab kuning ini. Cuma Anda mau tahu sih, Mam Syafi'i kayak apa. Sudah. Sobba. Jadi kita lebih tenang. Daripada mengatakan Fulan, Ustadz Fulan katanya tidak apa-apa. Katanya ada Ustadz Fulan juga, tidak apa-apa. Banyak yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita bebas memilih yang mana kita sukai. Tapi paling tidak buat teman-teman secara umum kaum muslimin. Atau teman-teman yang bergelut di dunia musik ya. Sehingga mereka, atau yang masih suka mendengarkan musik, dia kaji lagi. Jangan sampai kita sudah menuduh yang tidak-tidak kepada saudara kita, yang mungkin tidak sependapat dengan kita.